Intro Pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizki Bilar tengah menikmati peran barunya menjadi orang tua muda Usai dikaruniai anak pertama yang bernama Muhammad Lestlar Al-Fatih Bilar Intro Lesti Kejora dan Rizki Bilar tak mau ketinggalan sedikitpun tumbuh kembang sang anak yang lahir pada tanggal 26 Desember 2021 lalu Lesti Kejora menceritakan perkembangan bayinya Intro Ia senang bahwa putranya melewati tumbuh kembangnya dengan baik Anak sudah bisa miring, sudah bisa ke kiri dan kanan, sudah bisa ngenumel, sudah tahu bundanya kata Lesti Kejora Lesti mengaku kalau bayi Lestlar wajahnya mirip dengan dirinya Begitu juga Rizki Bilar yang senang bahwa putranya sangat dekat dengan ibu bundanya Ajaran ibu saya, nanti ketika anak saya sudah mengerti semua, pasti saya akan selalu ingatkan anaknya untuk menyayangi ibunya Ucap Rizki Bilar Bagi Rizki Bilar, ia meminta anaknya untuk terus selalu ingat Lesti sebagai bentuk tanda cinta Leslar kepada ibu bundanya Karena pengorbanan ibunya lebih besar mulai dari mengandung sampai melahirkan Ungkap Rizki Bilar Rizki Bilar pun mempresentasikan ucapan Rasulullah yang berujar Bahwa anak harus lebih dulu menyayangi ibunya, baru setelah itu sang ayah Makanya saya selalu tegankan untuk menyayangi ibunya Ujar Rizki Bilar Terlepas dari hal tersebut, semenjak Lesti Kejora melahirkan bayi yang sering disebut dengan nama BBL itu Lesti dan Rizki Bilar terlihat selalu bahagia dan selalu bersama di setiap pekerjaan mereka Bahkan, tak lazim jika Lesti Kejora dan Rizki Bilar selalu membawa bayi mungilnya tersebut Untuk ikut bersama mereka Menurut Lesti Kejora, alasannya anaknya selalu dibawa di setiap pekerjaannya Jadinya ingin selalu memberikan asih kepada sang buah hati Begitulah informasinya Kita doakan saja Semoga Lestlar, Lesti dan Rizki Bilar Serta anaknya tersebut terus bahagia untuk selamanya